Kita akan tahu banyak apakah bisnis dari seorang Citra ini. Nah, Citra, kalau mungkin boleh saya dijelaskan gitu ya, usaha ini didirikan sudah lama? Usaha ini sebenarnya sudah didirikan dari tahun 2015, tepatnya pada tanggal 5 November. Kemudian awalnya dari bisnis ini sendiri itu, karena saya masuk ke dalam satu komunitas juga, di mana saya bertemu oleh banyak orang, kemudian kebetulan lagi orang itu memiliki satu visi dan misi yang sama dengan saya, sehingga ya sudah kita bikin satu usaha yuk dengan menjual bubuk-bubuk ini. Oh, iya. Nah, ini alasan kenapa pada waktu memilih sebuah bisnis? Alasannya yang pertama, kalau untuk usahanya sendiri, saya dari dulu emang suka banget menjual jual barang jatuh tanah itu, produk-produk seperti kue-kue, kue-kue, kayak gitu. Nah, kebetulan setelah saya lulus kuliah, dan masuk ke dalam komunitas itu, saya mendapatkan kesempatan dan saya ingin memiliki relasi-relasi yang baru, pengalaman baru, dan karena saya suka bisnis juga. Dan saya pikir, kalau misalnya kita punya kemampuan, dan emang suka didirikan itu, kenapa nggak dilakuin? Nah, untuk saat ini, kira-kira perlu model berapa pada waktu awal menjalankan? Awal sih, kita kan saling takutkan gitu kan awalnya. Iya, apa, iuran. Iya, iuran. Iya. Kerjasamalah gitu ya. Perlu sampai model lusat? Di kisaran 5 juta? Kurang, mbak. Malah kurang, ya? Boleh dijelasin itu, bisa dikenalkan buat sahabat-sahabat Serabis TV gitu, produknya apa aja sih yang ada di, misalnya di Perang? Di Green Tiamuani sendiri, awalnya kita hanya menjual bubuk krimi, karena dimulai dari sebuah masalah, di mana orang-orang itu mencari bubuk krimi itu sangat susah, kan? Orang bisa menemukan bubuk krimi itu, mungkin sudah dicampur dengan gula maupun krimer. Nah, dari situ kita berpikir, gimana kalau kita menyediakan produk berupa bubuk krimi burni. Nah, pada akhirnya, tapi kita berpikir relasi dengan supplier, akhirnya kita menjual berupa bubuk krimi burni. Ada dua varian rasa, kan? Di sini ada original sama macamin. Untuk yang original sendiri, manfaatnya itu bisa dipakai selain untuk bahan makanan, minuman, dan juga bisa dipakai untuk masker. Nah, untuk yang macaminnya sendiri, dia memang nggak bisa dipakai untuk masker, karena sudah diolah sedemikian rupa, tetapi rasanya itu lebih ringan, dan warnanya lebih mudah gitu. Dan cocok untuk orang-orang yang baru mengkonsumsi krimi. Ya, baik. Nah, Fitra, kalau misalkan ini ada beberapa varian ya, bisa apa aja pada variannya yang dari krimi binti amuni. Jadi, ada bubuk krimi yang pasti ya, yang original sama camin yang tadi dijelaskan. Kemudian, karena banyaknya permintaan juga untuk bubuk taro, yang seperti kita tahu, banyak di kafe-kafe, ada yang menggunakannya warna ungu itu. Nah, kita menyediakan bubuk taro juga yang murni, tanpa tambahan keguna, maupun gula. Nah, kemudian karena keinginan orang untuk kecantikan juga sih, Pak, ya. Jadi, banyak orang yang semakin hari, semakin ingin cantik, tapi dengan produk yang herbal sih, kalau kita bisa dikatakan kan. Jadi, kenapa nggak manfaat yang green tea powder original ini sendiri, kita pack sedemikian rupa, sehingga dengan ukuran kecil itu bisa dipakai untuk masker juga. Jadi, ini spesifikasi untuk masker sendiri. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini, karena kita merasa adanya kesempatan untuk menjual sesuatu yang beda, terutama untuk produk yang ini, namanya kan putih salju. Kewa putih salju kita seperti, udah tahu kan, putih salju seperti apa kan. Tapi, karena kita memiliki produk bubuk green tea, kenapa nggak kita olah juga, supaya rasanya beda dari yang lain. Nah, kita runcutan yang namanya putih salju green tea. Kemudian di sini juga ada nastar green tea. Tapi, nggak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang nggak tanpa sama green tea, kita punya juga namanya fun cookies. Jadi, kasih nge-piju gitu, khusus untuk edisi Ramadan sama Mbak Lan. Dan, ngomong-ngomong nih, pada waktu memulai bisnis ini, ada nggak perasaan, aduh saya nanti takut lagi, saya takut pangkrut gitu ya? Iya nggak? Kalau perasaan... Oke, sebentar, stop dulu ya. Kita rehat dulu. Kita penasaran, sahabat-sahabat? Kenapa? Dan bagaimana? Untuk menyikapi apabila seorang pengusaha itu muncul bijula-bijula perasaan atau pemikiran itu. Kita rehat sebentar, setelah iklan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.